Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mengawali kuliah kita, marilah kita awali dengan baca doa belajar Bismillahirrahmanirrahim, meroditubillahi roba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiya, warasulat, rabbi zidni ilma, warzubni fahmat, amin Dalam pembelajaran anatomi dan fisiologi sistem digesti yang akan kita jelaskan ataupun kita bicarakan pada kesempatan kali ini Memiliki beberapa tujuan pembelajaran Yang pertama yaitu mahasiswa mengetahui prinsip dasar sistem digesti, anatomi sistem digesti, fisiologi sistem digesti, dan yang terakhir adalah tahapan dan proses sistem digesti Sekali lagi, sistem digesti kata lainnya adalah sistem pencernaan Kita lihat bahwa sistem digesti adalah sistem organ yang memproses makanan Mengekstrak, nutrisi, dan juga mengeliminasi atau mengeluarkan zat sisa Dan yang penting dan perlu diingat bahwa sistem digesti dibagi menjadi dua subdivisi Yaitu traktus digesti dan organ aksesoris Traktus digesti, kita mulai dari traktus digesti atau dikenal dengan kanal alimentari Nah, alimentari ini juga menjadi istilah yang memiliki makna sama dengan digesti ataupun pencernaan Jadi bisa saja disebut dengan sistem alimentari juga, sistem digesti dan sistem pencernaan Nah, apa saja bagian dari traktus digesti yang pertama adalah rongga mulut Kemudian faring, esophagus, lambung, usus halus, dan usus besar Sedangkan organ aksesoris meliputi gigi, lidah, kelenjar salipah atau air ludah, hati, kempadu, dan pankreas Tepat kita lihat di gambar di samping tulisan berikut Sistem digesti, dalam hal ini kita perlu memahami beberapa istilah yang ada di dalamnya Yang pertama yaitu ingesti, proses memasukkan Digesti, yaitu memecah Mulai dari bentuknya yang kasar menjadi lunak Baik secara mekanis maupun juga kimiawi Yang ketiga, absorsi, yaitu penyerapan Ya, nutrisi sampai masuk ke dalam sel Dan yang terakhir, depekasi, yaitu proses eliminasi bahan sisa yang tidak dapat dicerna oleh tubuh Kita masuk ke dalam traktus digesti Tadi kita sudah mengenal ada dua subdivisi Traktus digesti dan juga organ aksesoris Nah, kita masuk yang pertama Organ pertama yang ada dalam pembagian atau subdivisi traktus digesti adalah mulut Mulut ini berfungsi sebagai jalan masuk makanan tentunya Pengecap rasa, kemudian perannya dalam atau melakukan fungsi mengunyah Memecah makanan dan juga berbagai responsensori Terhadap makanan tentunya Asin, asam, pahit, pedas Kemudian juga tentu berperan dalam fungsi berbicara dan respirasi atau bernafas Selanjutnya, kita ketahui bahwa beberapa bagian dalam fungsi sistem digesti yang ada di dalam mulut Di antaranya bibir, lidah, palate, ataupun langit-langit, gigi, kemudian salipa, begitu pula kelenjar salipa atau air luda Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua Yaitu paring dan esophagus Apa itu paring? Paring adalah bagian atau organ yang tersusun atas otot skelet Yang meningkar dan berperan mendorong makanan masuk saat menelan Seperti di sini kita bisa meraba Kemudian di bagian esophagus Apa itu esophagus? Ini juga terdiri atau tersusun dari otot yang terbentang dari mulut hingga lambung Nah, gerakan yang penting atau sangat berperan Pada saat esophagus bekerja adalah gerakan peristaltik Yang dapat membantu ataupun mendorong makanan masuk menuju lambung Selanjutnya kita akan masuk ke bagian lambung Kalau secara umum kita menyebutnya perut begitu Kalau dalam bahasa Inggris itu kadang diistilahkan dengan stomach atau perut Atau gastrik dalam bahasa latinnya Apa itu lambung? Lambung adalah organ yang menyerupai huruf J Seperti huruf J yang menghubungkan esophagus dan usus kecil Tadi esophagus kemudian nanti ke usus kecil untuk penyerapan Nah, syarat anatomi terbagi menjadi tiga Ada bagian pundus, bagian atas, body atau badan Yang terakhir adalah antrum Lapisan otot yang melapis pundus dan body Bagian atas dan tengah itu lebih tipis Dibandingkan yang antrum atau bagian bawah yang lebih tebal Bagian terakhir lambung tadi Yang namanya antrum itu memiliki bagian sphincter pyloric Yang berperan yang membatasi lambung dengan bagian teratas usus halus Jadi sphincter pyloric ini menjadi petugas jaga Yang boleh memperbolehkan makanan masuk atau tidak ke dalam duodenum Ataupun usus halus bagian atas Nah, kita lihat disini lambung ya Ada pundus, ada body, ada antrum Kita lihat disini ya Sudah sangat jelas Body dan pundus memiliki bagian lebih tebal Antrum, mohon maaf Pundus, body lebih tipis Antrum yang lebih tebal Karena apa? Di antrum inilah peran untuk meremas-remas makanan Sehingga butuh otot yang lebih tebal Kemudian disini juga kita bisa lihat ya Bahwa pundus ini ternyata dari kajian ilmiah Harus terisi oleh udara Bukan makanan atau minuman Karena apa? Karena kemudian kalau terisi udara akan terjadi replus Atau pengeluaran makanan Dan ini juga sangat terkait dengan salah satu hadis nabi Yang memerintahkan kita untuk bisa makan Sesuai dengan kapasitas lambung Sepertiga untuk makan Sepertiga untuk minum Dan juga sepertiga untuk udara Nah, ini sangat terkait dengan nilai-nilai keisi 8 Nah, begitu penjelasan untuk lambung Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan usus halus Nah, apa itu usus halus? Usus halus adalah organ sistem pencernaan Yang memiliki peran paling penting dalam mencerna Mencerna dan mengabsorsi, menyerap makanan Kita lihat ukurannya Diameternya 2,5 cm Dan panjangnya sekitar 3 meter Nah, ada catatan 6 meter pada manusia yang mati Karena apa? Karena kekuatan atau tonus ototnya sudah menghilang Yang memanjang dari lambung Tadi saya sampaikan lambung Tepatnya di pelurik spengter Tadi petugas jaga Hingga keikum Keikum ini adalah bagian awal Dari usus besar Nah, bagaimana bentuk dari usus halus? Bisa dilihat di gambar bagian kanan Di layar kita Usus halus itu ternyata Terbagi lagi menjadi 3 segmen atau bagian Yang pertama kita kenal dengan 2 denum Yang kedua jejenum Dan yang tiga adalah eleum Saya yakin ini sudah sangat familiar ya Saat SMP maupun SMA Kemudian kita lihat bahwa 2 denum adalah bagian yang terpendek Kita lihat di sini yang berwarna kuning Yang memiliki panjang kurang dari 25 cm Dan sebagai tempat masuknya saluran empedu Yang utama Tepatnya pada bagian hepatopankreatik ampula Jadi kita bisa lihat di sini ada hepatopankreatik Berarti itu hati, pankreatik adalah pankreas Kemudian ampula Ini tempat bertemunya hati dan juga pankreas Kemudian setelah 2 denum Bagian apa yang perlu kita bahas Adalah bagian jejunum Ternyata jejunum ini memiliki panjang sekitar 1 meter Sedangkan ileum bagian yang terpanjang Dibandingkan jejunum maupun dodenum Panjangnya berapa? Sekitar 2 meter Dan terhubung dengan usus besar pada otot sphincter halus Yang disebut ileo kekal sphincter Jadi kalau teman-teman melihat Ataupun mendengar istilah sphincter Sphincter ini seperti katuk Yang ia mengatur boleh tidaknya Sesuatu masuk ke bagian berikutnya Kalau tadi Antara lambung dan usus halus Kita mengenal sphincter pylori Kalau kemudian antara usus halus Kemudian usus besar Ada otot sphincter juga yang mengatur Nah ini namanya Eleo kekal sphincter Jadi perlu diingat Betapa Allah telah menciptakan tubuh kita Dengan sumber sempurna Sehingga sesuatunya sudah dijaga Dengan baik Dengan proporsional Dan juga sesuai dengan Mekanisme ataupun metabolisme Hingga homeostatis keimbangan Di dalam tubuh Nah apa fungsi usus halus Tadi fungsinya sangat penting ya Buat pencernaan Dan juga untuk penyerapan Kita lihat disini yang pertama Mencapur kimus Apa itu kimus? Yaitu bahan yang setengah cair Yang tadi di lambung Yang masih kasar ya Yang sebelumnya lebih kasar lagi ya Ketika masih di mulut Di lambung sudah diremas-remas Nah di usus halus ini kan sudah agak cair Maka dinamakan setengah cair Kemudian ya Mencampurnya dengan cairan digesti Ya atau istilah dalam bahasa Inggrisnya itu Digestan juice Ya sebutnya juice begitu Dan membawanya ke mukosa untuk diserat Nah apa itu mukosa? Mukosa itu lapisan terluar ya Di dalam sebuah Ataupun juga organ lambung Jadi akoda lambung Nantikan dengan gambarnya Lapisan yang paling luar ya Dari dalam tentunya kita lihat Itu adalah mikosa Nanti kita lihat Yang kedua adalah menyerap Secara lengkap unsur karbohidat Protein Bahkan sampai kelemah Dan yang ketiga Menyerap sekitar 90% nutrisi Nah maka tadi dikatakan ini Perannya sangat penting Ya Untuk menyerap Dan air yang melalui sistem digesti Tidaknya nutrisi Ternyata air itu Sudah diserap saat Makanan atau minuman ya Berada di dalam Sus halus Nah kita lihat ini Sus halus bentuknya Tadi yang saya katakan mukosa Tentu bagian dalam ya Bagian dalam Sini Tapi lapisan yang paling terluar Kalau kita mengawalinya dari Dalam ya Nah kita lihat disini Ada gerakan namanya kontraksi Ya Yang ini yang dia bisa Mendorong bagian Dan menghancurkannya Menjadi lebih kecil Sehingga bisa diserap oleh tubuh Ya Maka dari itu Sus halus itu Memiliki atau mengalami Dua proses pencernaan Nah itu Seperti yang ada di gambar Atau di slide Itu mekanik dan kimiawi Nah sekarang Mekanik dan kimiawi Apa bedanya? Kalau mekanik Berarti ia Menggunakan organ-organ Ya ataupun bagian-bagian organ Di dalam tubuh itu Sedangkan Kalau kimiawi Ya menggunakan bahan kimia Baik itu dari enzim Baik itu dari Kemudian Cairan Pencernaan Ya Nah itu bedanya Mekanik dan kimiawi Nah kalau mekanik Dibagi lagi menjadi Dua Istilah Ya Ataupun gerakan Ataupun proses Yang kita kenal dengan Segmentasi Jadi dia bikin segmen Ya Jadi Seperti bagian-bagian Ya segmen itu kan Membagi-membagi Yang kedua adalah Peristatik atau Motilitas Motilitas itu pergerakan Ya jadi Sembari Segmen Begitu Dia sembil bergerak Nah sehingga sampai ke Usus Besar Kita lanjutkan Usus halus ya Ini gambar Usus halus Kemudian dengan Kimiawi Jadi Kimiawi Itu proses Akhir pencernaan Ya Baik itu karbohidrat Protein Maupun lemak Yang terjadi Di usus halus Ya Hasil kerjasama apa Tadi saya sedang sebutkan Ada empedu Nah nanti kita bahas Ini di Pergan aksesoris Cairan pankreas Dan juga usus Jadi kolaborasi ini Ya Mengakibatkan Adanya Proses kimiawi Di dalam usus halus Nah Kemudian Yang tadi saya katakan Ada cairan-cairan digesti Yang berperan Nah di dalam usus halus Cairannya itu Berwarna Kuning jernih Dan diproduksi Setiap harinya Sampai Kisaran Satu Hingga Dua Dua liter Nah di gambar ini Bisa kita lihat Ada hati Ya Bailoni ini Kemudian Empedu Galblader Kantung empedunya Ya Kemudian ini Yang saya katakan tadi Sering disetelahkan dengan Jus Intestinal jus Cairan digesti Nah Kemudian disini Yang dicontohkan adalah Dua denum Yaitu Ada yang masih ingat Ya Bagian yang paling Atas Atau dekat Atau menghubungkan Antara usus halus Dan lambung Nah disini kita lihat Gambung Dan disini Ada pankreas Nanti kita bahas Di organ Aksesoris Nah kemudian Keterlibatan semuanya ini Dari empedu Dari Lambung tadi Ada asam nambung Kemudian ada Jus atau cairan Pankreas Nah disini Terakumulasi Dari Sus halus Ya Meakibatkan Pencernaan Secara Kimi Ya Saya rasa cukup Bilas ya Terkait dengan Mekanisme Secara Mekanik ya Ataupun pencernaan Secara Mekanik dan Kimi Nah Sekarang kita masuk ke Usus besar Apa itu Usus besar Usus besar Kita lihat dulu Adalah bagian Yang Menghubungkan Ya Menghubungkan Usus halus Dengan Depekasi Atau pengeluaran Jatisa Dari tubuh Nah Usus besar Memiliki diameter 6,5 cm Ya namanya besar Mekanik ya Tentu lebih besar Usus halus Dan panjangnya 1,5 meter Ya Memanjang Ya Dari bagian tadi Berakhirnya Usus halus Ya Kalau tadi ada Sphincter Masih ingat ada Sphincter Ya Tadi yang membatasi Ya Eleo kekal Sphincter Gitu ya Kemudian Sampai ke bagian Anus Ya Bagian Depekasi Atau pembuaman Nah Itu masuk Eleum Kasus besar Adalah lipatan Membran mukosa Yang disebut Sphincter Eleo kekal Tadi saya sampaikan Yang membawa Material dari Usus halus Usus besar Ya Nah Kemudian Secara struktur Ternyata Usus besar Terbagi lagi Menjadi 4 Regio Atau bagian Kalau usus halus Hanya 3 Usus besar Dibagi menjadi 4 Yaitu Kekum Kolon Rektum Dan Kanal Anak Ya Jadi ingat Ada 4 bagian Sekarang kita bahas 4 bagian tersebut Sambil bisa melihat Ya Di bagian kanan Slide Ya Ada gambar Bagaimana Rektum Bagaimana Usus besar Dan bagaimana Usus halus Nah kita awali dari Kekum Adalah Sebuah kantong Kecil Dengan panjang 6 cm Saja Yang membatasi Usus besar Dan usus halus Kemudian yang kedua Ada yang disebut dengan Kolon Nah kolon ini Dibagi lagi menjadi 4 Yaitu Saluran panjang Yang terdiri dari 4 bagian Yaitu ascending Ascending itu Maksudnya Naik ke atas Kemudian Transverse Yang melintang Kemudian Desending bagian Ke bawah Dan sigmoid Yang bagian agak Menekuk Sampai ke bagian Anus Udah ya Dingat Ascending Transverse Desending ke bawah Sigmoid yang agak Menekuk Sehingga Mohon maaf Kalau kita Bawang air besar Sehingga terlihat Bagaimana Bentuknya Yang kemudian agak Melilit sedikit Atau meliuk Bahasanya Nah itu Karena dia melewati Bagian Sigmoid Oke kita Lihat lagi Yang terakhir adalah Bagian rectum Nah disini jelas ya Ascending Di bagian disini Ascending ini Yang menempel Appendix Yaitu Mumbai cancing Yang kemudian Kalau terjadi peradangan Terjadi Peradangan Yang disebut dengan Usus buntu Atau Appendicitis Istilah Kedokteran Kesehatan Ascending Transfer Descending Nah disini Sigmoid Ada bagian Yang menekuk Nah rectum Ternyata panjangnya 20 cm Kemudian ada Istilah kanal-anal Kanal ini Kalau Secara umum Bahasanya adalah Pintu Pintu anus Adalah bagian Akhir Dari rectum Jadi rectum Itu belum Bagian akhir Anus Yang bagian akhir Nah Panjangnya Berapa Kanal-anal 2-3 cm Nanti Lapisan Memberan Lukosa Yang membujur Di kanal-anal Ini disebut dengan Kolum anal Jadi ada Bagiannya dulu Gitu ya Ataupun ada Tempat untuk Menahan Buang air besar Nah disebut kolum anal ini Dan bagian yang Agak ke dalam Disebut sinus anal Ya Nanti kita Bisa lihat juga Di gambar Ya Oke Nah Apa fungsinya Dari Usus besar Yang pertama Adalah gerak Peristaltik Jadi peristaltik ini Tidak hanya terjadi Di esophagus Tapi juga Di lambung Tapi juga Di usus besar Ya Bahkan tadi Di usus halus juga Sebagai Motilitas Ya Membawa apa Membawa semakanan dari usus halus Menuju rectum Jadi di usus besar Di empat lagi Diserap lagi Sehabis-habisnya Kira-kira begitu Ya Nah yang kedua Merubah protein Menjadi asam amino Oleh bakteri di usus besar Nah tentu Disini adalah Bakteri yang baik Untuk tubuh Maka kemudian Kita juga Diminta ya Untuk bisa Mengkonsumsi probiotik Yang baik ya Yang bisa Menjaga ya Stabilitas bakteri Yang ada di dalam tubuh Bakteri baik tentunya Nah Menyerap sejumlah air Ion-ion Jadi airnya itu Diserap lagi disini Ion-ion Dan juga Produksi vitamin Seperti vitamin Vitamin B Dan vitamin K Nah yang ketiga Tidak kalah penting Adalah membentuk VSS Ya Mohon maaf Tinjak Bahasanya kotoran Dan yang keempat Adalah Depekasi Pengosongan rectum Depekasi Atau istilah yang paling umum Ya bawang air besar Gitu ya Kita lihat ya Usus besar disini Ternyata juga Terjadi dua Proses yang ada dalamnya Seperti di usus halus Terjadi sekarang mekanik Maupun juga terjadi Secara kimiawi Nah bagaimana mekaniknya Tadi sudah sampaikan Ini berdasarkan pergerakan Nah yang perlu diingat adalah Pergerakan apa Yang khas dari usus besar Ternyata Ada yang namanya Haustral churning Jadi kalau lihat disini Haustra-haustra ya Jadi dia seperti segmentasi tadi Ya Tapi ini lebih Lebih padat lagi ya Lebih erat gitu ya Dibandingkan usus halus tadi Kemudian garak paristaltik Dan yang terakhir adalah Mas paristaltis Ya dibagi lagi menjadi tiga Disini kalau penasaran ya Di gambar ada Haustra okolona Ini disebut haustra-haustra ya Jadi bagian-bagian ya Seperti roti gitu ya Ada segmen-segmen Ya Oke Nah disini ya Secara kimiawi bagaimana Tadi sudah kita sempat bahas Ya bisa dibantu oleh enzim Bahkan bakteri Nah di usus besar Ros pencernaan sarakimiawi Di usus besar diperankan oleh Bakteri namanya E. coli Atau S. C. E. coli Nah Namun kalau berlebihan Maka kemudian kita Ya diare Maka harus seimbang Di dalam tubuh Nah bakteri ini Membantu pros eliminasi Kimus Ya dengan mempermentasikan Sisa karbohidrat Dan melepaskan Hidrogen karbon dioksida Dan gas metana Nah kenapa saya merahi Karena menarik gas metana Ada yang tahu Ya Kalau keluar dari tubuh Kita sebutnya ya Istilahnya apa Ada yang tahu Nah istilah secara ilmiah itu Platus Platulens Nah kalau bahasa Indonesia apa Ada yang tahu Ya buang angin Ya Atau kentut ya Nah gas inilah Tadi ya Yang dari gas metana Ia menjadi awal dari Platus Atau gas Dan peristiwa pengeluaran gas ini Disebut platulens Atau buang angin Atau kentut Ya Seperti digambar Kok tahu Ya karena Bau Tidak hanya suaranya Bisa jadi yang kecil itu Justru ya Mungkin baunya lebih Lebih Ngeri Baik kita lanjutkan Bakteri juga membantu Mengubah substansi Yang lebih sederhana Seperti indol Dan skatol Yang berperan memberikanmu Pada peses Nah ini lebih spesifik Indol dan skatol ini Ya Jadi sekali lagi Kita bicara ilmiah ya Bukan jorok Ciji Tapi dengan ini adalah Bagian dari ilmu Kemudian DPKC Ya Diawali oleh Pergerakan mas peristaltis tadi Yang mendorong Ya Dari kolon sigmoid Menuju rektum Hingga Ada distansi Dinding rektum Dinding rektum Distansi itu Penegangan Nah selanjutnya Terjadi kontrasi otot Longitudinal Bisa lihat bagian kanan Ini gambarnya Sambil disimak Yang membuat rektum Memendek Dan meningkatkan Tekanan yang ada Di dalamnya Jadi menekan Agar keluar Ini di samping Ini defekasi Prosesnya Juga terkait Sistem syarab Kita mengularin Apa enggak Nah disitulah Peran sistem syarab Baik Kita telah menyelesaikan Untuk Tractus Digesti Sekarang kita masuk Ke subdivisi yang kedua Yaitu organ aksesoris Atau organ-organ Pelengkap Oke yang pertama Ada bagian Di bagian mulut Yaitu lidah Yaitu organ sensori Yang tersusun Atas otot skelet Yang dimungkus oleh Membran mukosa Nah disini bisa Teman-teman lihat ya Bagian-bagiannya Lidah Lidah bersama otot Yang terhubung Membentuk dasar Dari rongga mulut Jadi Bagian dari Rongga mulut Nah Yang selanjutnya Yang kedua Selain lidah Yang penting adalah Kelenjar salipa Nah perannya apa? Ada dua Ataupun bagian ya Maaf Terdiri dari Intrinsic dan extrinsic Intrinsic Ini maknanya Bagian dalam Terdiri dari Kelenjar berukuran kecil Dan banyak tersebar Di tengah-tengah Jaringan mulut yang lain Sedangkan Bagian extrinsic Ini terdapat Tiga pasang kelenjar Ya Yang terletak Di luar Mukosa mulut Jadi diingat saja Ada intrinsic Extrinsic Bagian dalam Dan bagian luar Nah selanjutnya Kita masuk ke Bagian pankreas Pankreas itu Adalah sebuah Kelenjar Di bagian Retroperitoneal Ya di bagian belakang Dengan panjang 12-15 Tempelnya 2,5 Berada di bagian Posterior Lambung Posterior itu Berarti bawah Bawah lambung Jadi kalau tanya Dimana pankreasnya Jangan sampai menunjuk Bagian kanan Karena lambung Ada di bagian kiri Nah pankreas Terdiri dari Bagian kepala Badan dan ekor Tiga juga Seperti lambung tadi Yang terhubung Dengan duodenum Yaitu Awalan dari salus Dan Melalui duktus Pankreaticus Dan duktus Acesorius Nah pankreas ini Penting sekali Untuk metabolisme Maka kalau pasien Pernah mendengar Pasien DM Diabetes melitus Yang bermasalah Adalah bagian Pankreas Nah pankreas Tersun atas Asini Dan paling besar Kemudian ada Bagian pankreatic Islet Satu persen Nah asini Disebut bagian Eksokrin pankreas Karena berperan Dalam Mengsekresikan Cairan pankreas Sedangkan islet Berperan sebagai Endokrin pankreas Yaitu Sekresi Hormon Hormon insulin Kalau sering dengar Bagi Tubuh Nah ini yang Kemudian mengalami Masalah pada Pasien dengan Atau pasien Penderita Diabetes melitus Lanjutkan Ke organ hati Dan kantong peduh Ini sangat penting Juga dalam Tubuh Sebenarnya Saluran pencernaan Hati adalah Kelenjar terbesar Ya diingat Kalau kelenjar terbesar Dalam tubuh Itu apa Yaitu Hati Dengan berat Sekitar 1,4 kg Pada orang dewasa Berat banget ya Jadi Ini bisa digoyang juga Hati ternyata Organ kelenjar Terbesar Dalam tubuh kita Tidak hanya Masalah sakitnya Di sini Tapi juga Memang penting Dalam tubuh Hati Terdiri dari Lobus utama Yaitu bagian Kiri dan kanan Ada dua bagian Kiri dan kanan Bisa dilihat Yang kanan Lebih besar Yang dipisahkan oleh Palsipom ligament Bagian tengah Ada putih-putih Kemudian Sel hati Improduksi Empedu Jadi temannya ini Adalah Empedu Yang kemudian Disimpan Di dalam kantung Empedu Gunanya apa Nanti kita sebutkan Bahwa kantung Empedu ini Seperti buah pir Paspernya hijau Agak Melonjong Di bagian bawah Juga dibagi Dalam tiga bagian Pundus Leher Dan badan Fungsinya apa Pigment utama Empedu Pigment itu Adalah Jat warna Namanya Bilirubin Yang disekresikan Kedalam Empedu Dan dipecah Di usus halus Nah Salah satu Hasil pemecahannya Namanya set Sterkobilin Dari Bilirubin tadi Yang memberikan Pewarnaan coklat Pada PSS Atau tinja Nah sekali lagi Ini ilmu Ini Adalah cara Untuk mengukur Apakah tinja kita itu Sehat atau tidak Ya Jangan Jiji tadi ya Karena ini untuk Kesehatan Mohon maaf Kalau kita Ingin mengukur Apakah Buang air besar Kita bagus atau tidak Nah bisa menggunakan Skala ini Ya Bukan mengajarkan Jorokan Sekali lagi Ya Melihat bagaimana Yang bagus Ya Mohon maaf Mana yang normal Kalau terjadi Misalkan nomor tujuh Ini cair Berarti ada masalah Atau keras Ya Mirip kacang Ini ya Kemudian Sudah dikeluarkan Berarti ada masalah Ya Harusnya Kemudian Kita Empuk dan halus Ya Mirip sosis Atau ular ini Ya Jadi Bagus Tidak terlalu encer Ataupun tidak terlalu Cair Ya Bahkan Perhatikan serat Yang juga Cairan dalam Nah selain itu Selain Mengsekresi Impedu Hati itu Banyak sekali Perannya Metabolisme Karbohidrat Lama Protein Bahkan Penyimpanan Vitamin A B12 D E K Dan juga mineral Dan yang terakhir Ekskresi Atau pengeluaran Melirubin tadi Dan aktifasi Vitamin D Ya Aktifasi Vitamin D Oke demikian Yang dapat saya sampaikan Ya Untuk kuliah Sistem Penjadnaan Semoga Bermanfaat Dan dapat memberikan Gambaran yang baik Tentang Sistem Penjadnaan Terima kasih Segala perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Kita akhiri Dengan Subhanakallah Wabihamdika Ashadu alay Naila anta Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati